Saudara, salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemandirian dan ketahanan pangan. Sebagai negara yang dikaruniai sumber daya alam pertanian yang subur, justru menghadapi persoalan ketahanan dan kemandirian pangan. Pada data statistik BPS, ketergantungan Indonesia terhadap produk pangan impor antara lain sebesar 100% untuk impor gandum. 60% untuk kedelai, 70% susu, 54% kebutuhan gula, dan sekitar 30% kebutuhan daging sapi. Pemerintah sudah banyak berbuat dalam upaya mengatasi kemandirian dan ketahanan pangan tersebut, meski perkembangannya masih belum optimal. Yayasan Kampung Pancasila melakukan pendataan di Banyuwangi, Jawa Timur, baik terhadap pedagang sapi dan daging sapi maupun peternak sapi. Hasil pendataan saat ini banyak kandang sapi yang kosong akibat tata kelola kurang baik, padahal Banyuwangi merupakan daerah penyanggah dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Yayasan Kampung Pancasila, YKB, selain mengembangkan produk unggul cabai dan pelatihan bagi petani, juga melakukan industri sapi dan penggemukan sapi di atas lahan kurang lebih 300 hektare. Daging sapi kan sekarang sudah mulai merangkak naik, padahal di sini banyak kandang-kandang, khususnya di Banyuwangi banyak kandang, yang itu tidak ada isinya sapi. Makanya kita akan membuat industri sapinya maupun kepada peternak sapi sendiri, kepada masyarakat. Produktivitas pangan dan efisiensi akan tercapai bila didukung oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan adalah sebuah keharusan. Kampung Pancasila hadir untuk bisa memanage dan bahkan mungkin masuk ke dalamnya dan kita akan menjembatani dengan kebutuhan-kebutuhan daging di seluruh Indonesia, terutama kemungkinan untuk PMD DKI, karena PMD DKI itu kebutuhan orang makan daging sangat tinggi. Penggagas Yayasan Kampung Pancasila Prof. Dr. Saipul Bahri SHMH mengatakan, Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksi sendiri, pengaturan kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan mensejahterakan petani dan rakyatnya. Tetapi bukan semata soal kerjasama ekspor-impor yang saling menguntungkan, namun terkait yang lebih luas yaitu ketahanan dan kedaulatan pangan.